Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memastikan Timnas Indonesia sudah bisa menggelar latihan di Training Center Ibu Kota Nusantara, IKN, bulan Maret tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan pada acara Malam Apresiasi Nusantara di IKN, pada Jumat 22.9. Seperti diketahui, pada pagi harinya sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Ri Joko Widodo. Nantinya, Training Center ini memiliki fasilitas yang cukup mumpuni untuk Timnas Indonesia. Di antaranya adalah 8 lapangan yang dibangun di atas tanah seluas 34,5 hektare. Pembangunan ini akan dilaksanakan dalam 2 fase. Fase pertama akan dibangun di lapangan, tempat penginapan bagi pemain dan pelatih, juga ruang ganti. Pada pembangunan ini mengandalkan bantuan dari FIFA sebesar Rp. 85,6 miliar. Pada fase kedua, akan dibangun fasilitas pendukung lewat dana Rp. 90 miliar melalui APBN. Ketum PSSI, Erik Thohir menjelaskan, Timnas Indonesia akan bisa menggunakan fasilitas Training Center pada bulan Maret tahun 2024. Tepatnya, saat pembangunan tahap 1 setelah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Dia berharap pembangunan ini akan sesuai rencana agar bisa dimanfaatkan skuad Garuda. Apalagi, ini adalah kali pertama bagi Indonesia memiliki fasilitas Training Center. Pembangunan Training Center yang awalnya direncanakan 8 bulan akan dipercepat menjadi 6 bulan demi bisa segera digunakan. Cita-cita masyarakat sepak bola hari ini tercapai. Selama ini kita tidak punya Training Center untuk Timnas, hari ini Bapak Presiden sudah meletakkan batu pertama. Insya Allah Maret tahun depan sudah setengah jadi di sini, Training Center. Jadi Timnas mulai latihan di sini, kata Erik Thohir dilansir bolasport.com dari kanal Youtube Kompas TV. Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, menyanggupi permintaan tersebut. Pembangunan tahap pertama akan fokus pada 2 lapangan bola dan fasilitas pendukung. Training Center ini akan ada 8 lapangan sepak bola. Sampai tahun depan akan dibangun 2 yang sudah selesai ini perintah beliau, Erik Thohir, pada saya, kata Basuki Hadimulyono. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!